hai hai semuanya jadi sore ini aku bersama dengan bibiku dan juga temennya mau jalan-jalan ke salah satu mall yang ada di Jakarta itu di Central Park Nah jadi untuk ke mall itu kami perginya menggunakan DJ dan Jakarta gitu yang gratis jadi kita cuma cuma apa ya scan tap-case gitu tapi nggak berbayar gitu bukan tap-case ya sama aja sih tap-case bisa pakai tap-case bisa pakai mandiri e-money atau bisa juga pakai yang untuk busway gitu Nah sekarang kami udah sampai di sekitaran Mall CP sebelum itu kami harus perjalanan dulu kurang lebih 500 meter gitu ya karena tadi turunnya itu di depan Soho sana jadi harus jalan lagi supaya bisa masuk ke mallnya nah sekarang kami lagi masuk ke dalam ke dalam mallnya jadi ceritanya tuh bibi aku kemarin habis Scroll tiktok gitu terus dia lihat ada tempat untuk foto-foto yang yang bagus gitu kayak ada keknya terus dibakangnya udah bunga-bunga Nah tapi sebelum sampai kesana aku mampir sholat dulu karena aku belum sholat asar seperti biasanya karena tadi aku jalan dari tempat dibikir jam 3 lewat gitu Nah jadi BCP nih tuh musholanya tuh bagus banget bersih tempat hudunya rapi terus petugasnya juga standby di dalam musholanya untuk membersihkan musholanya dan juga mungkin sekalian untuk melihat apakah bakal ada pencula atau gimana gitu Nah ini aku lagi ngambil sandal aku terus aku merapikan jilbab-jilbab aku soalnya biasalah cewek kalau habis sholat kan pasti jilbabnya berantakan dan untungnya disini tuh tempat yang nyaman dan bersih jadi aman Nah setelah itu aku langsung balik ke tempat bibi aku Nah kurang lebih tempatnya seperti ini aku enggak sempat video in karena memang kemarin tuh menikmati waktu banget makan-makan gitu jadi ini aku bersama bibiku dan teman-temannya Nah setelah selesai makan-makan aku melanjutkan perjalanan untuk balik ke Bogor karena aku sudah empat hari di luar Bogor ini aku kemarin nginap di tempat bibiku dan juga di tempat pupuku Nah sekarang ini aku naik busway menuju stasiun Juanda atau halte Juanda karena aku biasanya tuh naik keretanya tuh lewat halte Juanda lewat stasiun Juanda tadi aku udah keluar dari halte Juanda sekarang aku lanjut ke stasiun Juanda soalnya kalau aku naiknya lewat stasiun yang lain takutnya itu bakalan rame full dan aku nggak bakal dapat tempat duduk gitu makanya aku memutuskan untuk naik keretanya tujuan Bogor tuh lewat stasiun Juanda nah disini aku mampir untuk ngecek sisa saldo aku berapa gitu kan karena kemarin terakhir aku top-up untuk kartu p1 itu udah lama banget tapi aku biasanya menggunakan type cash BNI ya saldo sisanya tinggal 6000 dan 6000 ini kita bisa digunakan ya ini was top-up lagi baru bisa dipakai cuma untungnya aku punya type cash BNI yang bisa aku pakai ini cukup rame banget ya aku tuh aku udah was-was nih nanti kayaknya aku nggak dapat tempat duduk karena rame full ini karena sore sore juga ya menjelang maghrib cuma sebelum itu aku mampir sholat dulu tadi sebentar setelah selesai sholat maghrib aku lanjutkan perjalanan tempat penungguan tempat menunggu kereta selesai sholat dan benar seperti dugaan aku tadi bahwa keretanya tuh bakalan full banget dan seumur-umur aku menaiki kereta ini dan benar seperti dugaan aku tadi bahwa keretanya tuh bakalan full banget dan seumur-umur aku menaiki kereta ini ini lah kayak momen yang paling parah sih karena tuh berdesakan parah banget dan aku berangkat dari stasiun juanda telah sampai stasiun depok baru aku bisa dapat tempat duduk karena udah banyak yang turun sementara sebelum-sebelum itu aku berdiri capek banget berdesakan nah sekarang aku udah sampai di stasiun Bogor sehingga turun lalu aku menentukan perjalanan menuju kosku di Tiga Maga Bogor selamat menikmati sekarang saatnya aku balik ke Dramaga Dramaga ya aku udah keluar saatnya aku lap bis kita dulu atau ke meskidat atau udah habis berhasil 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 karena jam jam 9 tuh bis kitanya masih ada jadi aku bisa hemat dan juga nggak harus ngetem lama menggunakan angkot karena seperti biasa kalau menggunakan angkot itu aku bakalan nunggu sekitar 30-an menit baru angkotnya jalan bahkan ada yang sampai 45 menit gitu dan ini lumayan sepi juga bis kitanya nggak seramai biasanya dan sekarang aku udah sampai di terminal bubuk lah selanjutnya aku harus menggunakan angkot dan ya aku harus ngetem lama lagi mungkin sampai itu saja videonya sampai jumpa sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati